Inilah kenapa kamu harus makan makanan matang. Dalam laporan dari South China Morning Post, seorang pria di China pergi ke dokter untuk menemukan penyebab beberapa selangat epilepsi yang baru terjadi ketika mereka menemukan sesuatu yang tidak diinginkan di otaknya. Rupanya pria itu, yang diidentifikasi sebagai Tuan Liu, suka makan makanan panggang. Dan ia dalam keadaan sehat sampai bulan-bulan terakhir, ketika ia tiba-tiba mulai menderita epilepsi. Ia pergi ke dokter dan mengambil tes darah ketika mereka menemukan seekor cacing pita tinggal di otaknya. Jelas, langkah selanjutnya adalah menarik cacing berukuran 10 cm dan itu hidup. Para dokter mengatakan cacing itu mungkin masuk ke sistem darah Liu setelah dia makan makanan yang kurang matang atau terkontaminasi. Mereka juga menjelaskan bahwa kemungkinan cacing mencapai otak dan tetap di sana lebih tinggi daripada menemukan jalan ke organ lain karena otak menerima hampir seperempat dari suplai darah tubuh. Para dokter mengatakan setelah cacing berada di otak, ada kemungkinan ia bisa bereproduksi dan merusak fungsi otak, menyebabkan masalah seperti mual, epilepsi, dan pendarahan dari pembuluh darah. Ya, itu sebabnya kamu harus sangat berhati-hati dengan apa yang kamu masukkan ke dalam mulutmu.